ini ayam giling yang sekarang mang beben pakai aduh suka dimakan daging sapi satu, dua, dan tiga terus kalau misalnya mau beli daging giling bisa kontak Kang Beben ini teh papis anak si princes dan pejantannya punya temennya Kang Reja nah ini sama Kang Sa, Kang Jana, Kang Jana, asli orang Garut, asli orang Garut Halo Assalamualaikum Mas Bro, masih tetap ya bersama Mang Beben di channel youtube Beben TV Reborn dan sekarang Mang Beben masih ada di Garut di tempatnya Kang Reja Saputra seorang breeder bulteril yang udah terkenal pokoknya udah viral di dunia bulteril semuanya hasil breedingan lagi oke oke malar adep udah mah ganteng tampuan dan rupawan mas bro nya nah sekarang di vlog kali ini Mang Beben mau bikin vlog tentang hasil breedingan dari Kang Rejaya tentang papis-papis yang di breeding sama Kang Rejaya yang anaknya si Marco ada yang anaknya si princes juga ada oke pokoknya jangan kemana-mana masih bareng sama Mang Beben dan masih bareng sama Kang Rejaya ulah hilap di like, komen, share, sama di subrek channel youtube Beben TV Reborn oke hatun-hutun nah Mang Bro sekarang Mang Beben masih bareng sama Kang Rejaya si akang tampan dan rupawannya Kang sekarang Mang Beben mau lihat papis hasil breedingan dari Kang Rejaya nah sekarang itu papisnya yang ada anakannya siapa Kang? anakannya si princes anakannya si princes anakannya si princes induknya jantannya? jantannya punya temen si kompici oh si pokok juga yang punya pejantannya punya orang lain ya punya rekannya Kang Rejaya tapi masih orang garut ya Kang? iya orang garut juga masih orang garut juga nah ini kemarin si princes lahiran berapa ekor Kang? empat lahiran empat ekor jenis kelamina? dua pasang ini dua pasang berarti dua jantan dua betina usianya udah berapa bulan? tiga bulan tiga bulanan tiga bulan adanya itunya nah kandangnya disini tidak terlihat di kamera tapi ada di samping sekarang kita lihat satu-satu ya nah ini nih mas bro ya ini teh papis anak si princes dan pejantannya punya temennya Kang Rejaya ini teh usianya tiga bulan usianya tiga bulan dan ini kebetulan sekelaminnya jantan nih ini jantan ini juga jantan ini juga jantan ini juga jantan ya Kang ya ini teh asli tiga bulan ini asap ada ke? tiga bulan aslinya tiga bulan? duh ada lah tanggal dipotok kan gak bisa bawa benar benar ya ada bukti pas kawinnya ya Kang ya pas beranak ya oh pas beranak kan hitungan umur pas beranak oh iya benar pas kawin duh 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 mantap ya ada tuh aktifisan mas bro roginya ini yang jantan Kang ini yang jantan ini rencana ada yang mau Kang Reja lepas gak? ini yang ini yang mana? oh yang ini nih yang telinganya hitam yang telinganya hitam ini kebetulannya yang jantan teh ada dua pak ada dua ekor kan nah ini yang Mang Beben pegang ini warnanya lebih ke all white ini putih semua terus kalo yang dipegang sama Kang Reja itu ee telinganya ada hitamnya Kang ya? telinganya ada hitamnya dan kata Kang Reja yang dipegang sama Kang Reja ini rencana mau dilepas kalo ada yang nawarnya bagus ya Kang? kalo gak ada yang nawar bagus dipelihara kalo gak ada yang nawar bagus dipelihara aja ini Kang rencana kalo misalkan penawaran bagus teh kisaran berapa Kang Reja buka harga anak ya? ini mananya aja weh barangkali aja ada yang nonton terus ada yang minat berapa ya? tuh liat mukanya juga bingung lah ganteng gini ya? nantilah diinvok aja harganya pasti yang pasti mulak kisaran kalo yang jantan ee yang jantan yang ini nih 10 lah lebih 10 lebih? yang ini yang jantan yang telinganya ada hitamnya ini jenis kelaminnya jantan usianya 3 bulan kalo misalkan ada yang minat ya sama Kang Reja mau dilepas untuk kisaran harganya di atas sepuluhnya Kang di atas sepuluh ya untuk harga pas nyaman tinggal nanti nego aja diinvok di facebooknya Kang Reja namanya Reja Syaputra terus di instagramnya juga namanya Reja Syaputra juga ya tinggal nanti di DM-DM aja gampang ini kualitasnya mantep mas bro tuh ini kepalanya kalo misalkan yang mang beben tau ya ini tuh gak ada stoppernya semuanya gak ada stoppernya jadi dijamin lebih jenung dari yang gede-gede jadi ini teh kalo misalkan yang belum taunya maksud dari stoppernya teh jadi dipasti kepalanya teh gak ada gak gitu teh jadi gitu teh kayak pisang kayak pisang kayak pisang ya kayak pisang ya tapi ini semuanya udah dipaksin kan udah dipaksin udah beres semuanya udah dipaksin udah ada lah udah soalnya dipaksin waktu usia sebulan setengah 4L tapi 4L nanti dilanjut lagi nanti dilanjut lagi ya ada buku vaksinnya ada induk bapaknya jelas jadi ini mah udah sangat istimewa mas bro asli nawani diriungkan ya ha dan ini untuk yang jantannya dan ini juga semuanya aktif aktif bagus sangat rehat tuh mang beben angkat ini berat 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 di berat badannya berat juga di harganya sedia lemun muramah kumang beben harus dibawa balik asli asli nawani diriungkan ya jadi untuk segi kualitas mah mau kalah lah sama yang lain mereka iyalah biar orang lain yang menilai lah biar orang lain yang menilai yang punya pasti bilang doginya bagus tapi yang menilai orang lain bener kan bener ya udah tampan rupawan juga rendah hati mas bro asli nak sekarang kita lihat yang betinanya ya nah kalau yang jantannya mah ini tuh tuh wuh tapi yang putri all white ini mah gak akan dijual yang mau dijual mah yang ini nih ya pokoknya tinggal nanti di inbox aja sama di DM nya si ini nih si ganteng kalem dari gerut kalau tadi ada yang jantannya dua ekor kalau ini mah betinanya ya calon indukan super nih hasil berlindungan dari Kang Reja ini tuh usianya sama 3 bulan ya masih juga anak si princess dan juga kepunyaan rekan Kang Reja ya yang jantannya Kang kalau yang betina ini rencana Kang Reja yang mau dilepas yang mana yang itu yang putih yang all white wah istimewa mas bro tuh lihat ini warnanya all white tuh badannya ada totol-totolnya ya dan udah biasa kalau bul terilma badannya ada totol-totolnya regenerasi lah buat indukan buat pengganti ya pengganti regenerasi induknya lah tuh ini mah cocok pesan mas bro tuh lihat ini aktifisannya kalau untuk yang betina Kang mau dilepas berapa ya bisik-bisik woi ini Uma lah sekitaran lah sekiannya sekitar segitulah gitu tapi bener mas belanya ada kualitas eh ada harga ada kualitas ya soalnya Kang Reja juga nggak akan pasang harga tinggi kalau kualitasnya nggak kurang bagus kalau misalnya kalau saya sih patokannya dilihat dari jenongnya dari muka dari mukanya kalau misalnya makin jenong ya harganya makin mahal ya susah bikinnya soalnya kan mas bro gini kalau tanggung jawab seorang breeder tuh ya bukan kita eh ternakin jual ternak jual tapi kan kita juga harus jaga kualitas terus kita juga jaga apa pasaran harganya Kang ya soalnya sekarang banyak lah yang suka tipe-tipe nah ya gitu jadi mas bro banyak oknum-oknum Kang hmm banyak lah oknum-oknum kalau misalnya kecil kalau masih kecil belum jenong nanti pas udah gede pasti bakal jenong nah suka yang gitu penjual tuh ya gitu misalkan ini nih kata Kang Reja barusan kalau puja saya kalau nggak jenong balikin lagi tau ada garansi terus Kang Reja juga bilang kalau misalkan ada anjingnya yang galak garansi dikasih anjingnya yang gigit yang gigit bukan yang galak ya kalau misalnya ada yang gigit ngasih mau yang mana juga musimorgan musimarko tuh mas bro dikasih ini tuh dari tadi ini tuh dari tadi Mang BBN yang digegel ngehaja-haja tuh digegel-gegel oh ini nih calon indukan super nih nah buat yang nonton misalkan ada yang minat ya mau dimanapun juga anda berada bisa tinggal nanti DM Kang Rejanya atau nanti komen nanti Mang BBN kasih nomor kotaknya Kang Reja ya asal nanyain masalah anjing ya jangan nanyain masalah apa-apa ya pokoknya bahaya kalau itu Mang BBN T udah kenal sama Kang Rejanya udah lebih dari setahun ya Kang ya kita kenal T nya udah kenal dari setahun dan banyak apa breeder bulteril yang lain juga ya cuman yang apa ya yang Mang BBN tau dan belum pernah Mang BBN denger ada kasus atau apa Kang Reja salah satunya ya jadi termasuk Mang BBN bisa bilang termasuk Mang BBN rekomendasi lah kalau untuk rekan-rekan semua ada yang mau beli bulteril lokal dengan kualitas interlokalnya bisa hubungin Kang Reja ya bisa Kak Garut untuk kualitas mawannya diadu mas bro untuk harganya juga malah adep malah erak lah kalau misalkan dibawa jalan-jalan tuh ya pokoknya malah adep nih mantap lah yang ini nih ini betinanya yang all white mau dijual kalau yang jantannya tadi yang ada telinganya ditutup minyakannya mantep lah nah mas bro ya di kandang Kang Reja teh ada rekan dari Kang Reja yang suka membantu mengurusnya pengen masuk youtube oh kurang kenalan gak ya nah ini sama Kang Sa jana Kang jana asli orang garut asli orang garut asli orang garut dan Kang jana ini teh yang sehari-hari mengurus anjing Kang Rejang di sini ya iya ngasih makan ngasih makan terus sama bersihin kandangnya sama bersihin kandang tapi gak ikut ngawin enggak 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 ikut ngawin mas bro nanti keluarnya polteril jenis black mas bro Kang jana udah berapa lama miara anjing baru sih sama Eja baru ikut bareng sama Kang Reja iya pokoknya mah kalau misalkan ada yang mau ngawin ke si Marko si Morgan atau ke si Martin bisa langsung datang ke adanya Kak Garutnya Kang punya facebook kan? punya nampak facebook enggak? enggak 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 buat Kang Jana atun-nunnya Kang Jana terus sukses amin mudah-mudahan ngurus logik Kang Rejanya bisa banyak menghasilkan bulterileno berkualitasnya amin atun-nun buat Kang Jana oke mas bro tadi Bang Beben udah lihat hasil berlindungan dari Kang Reja ya ada papis anaknya si prinses tadi itu ada dua ekornya eh empat ekornya empat ekor dua pasang lah empat ekor dua pasang dan ada satu pasang yang mau Kang Reja lepas ya jadi buat mas bro semua misalkan ada yang minat sama hasil berlindungan Kang Reja ya sama papis yang tadi bisa langsung hubungin Kang Reja di Facebook ataupun di IG nya namanya apa kan Reja Saputra Reja Saputra ya tinggal di inbox atau di DM aja tinggal langsung aja datang ke Garut ke Banyu Resmi tinggal cari-cari aja namanya Kang Reja Team M2M pokoknya namanya atun-nun buat Kang Reja sukses terus eh di dunia bulteril mudah-mudahan bisa terus menghasilkan kualitas yang madep-madep pokoknya namanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum